Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian, penanganan COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan semata, tetapi juga sudah termasuk dengan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, dan masalah keamanan. Ini semua harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif governance, yang artinya harus mengajak melibatkan semua pihak, baik pemerintahnya dengan semua kementerian lembaga yang ada, pemerintah daerah yang melibatkan semua kekuatan yang ada di daerah, lembaga usaha, para pakar, akademisi, dan juga media masa, sesuai dengan peran mereka masing-masing. Partisipasi publik menjadi hal yang sangat penting dalam kita mempercepat penanganan COVID-19 ini. Kuncinya adalah pada kesadaran kolektif dan disiplin pribadi dari masing-masing pihak. Untuk itulah sebenarnya kami membutuhkan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, yang hari ini ada di rumah. Kita akan melakukan bersama-sama untuk penilaian mandiri, baik untuk pribadi, untuk keluarga, ataupun untuk desa. Kita menggunakan aplikasi Inaris. Aplikasi Inaris ini dikembangkan oleh BNPB bersama dengan kementerian lembaga yang lain dalam mendukung informasi-informasi daerah rawan bencana. Untuk memulai penilaian mandiri ini, kita bisa mendownload aplikasi Inaris atau aplikasi Inaris personal melalui Play Store Android maupun App Store di Iaos. Kontribusi Anda dalam mengisi penilaian mandiri ini akan membantu upaya pencegahan untuk percepatan penanganan COVID-19. Data pribadi yang Anda masukkan dalam penilaian pribadi ini tidak akan bisa dilihat oleh publik. Ini masuk dalam faktor kerahasiaan. Lakukan penilaian mandiri dengan jujur untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat. Ada tiga penilaian mandiri yang kita harapkan didukung oleh partisipasi publik. Yang pertama adalah penilaian mandiri untuk pribadi atau personal. Ada 21 pertanyaan yang mendasarkan pada perilaku atau kebiasaan pribadi. Di antaranya adalah pertanyaan tentang potensi tertular di luar rumah. Pertanyaan-pertanyaan mengenai aktivitas, apa saja yang sudah dilakukan di daerah rentan. Kemudian apakah kita menggunakan transportasi umum atau tidak, penggunaan masker atau tidak. Juga pertanyaan terkait dengan potensi tertular di dalam rumah. Kebiasaan untuk tidak mencuci tangan, apakah sudah kita lakukan, tidak ganti baju setelah keluar rumah, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan terkait dengan daya tahan tubuh atau imunitas. Ini termasuk apakah kita masuk dalam bagian kelompok rentan atau tidak. Apakah kita selalu mengkonsumsi vitamin atau tidak. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian mandiri untuk keluarga. Ini ada 21 pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan tentang COVID-19. Apakah di keluarga kita, kita sudah sama-sama tahu mengenai apakah itu COVID-19. Bagaimana penyebabnya, apa dampaknya, dan apa yang harus kita lakukan di rumah untuk menangani ini. Kemudian pertanyaan mengenai lingkungan rumah. Apakah rumah kita dekat dengan tempat titik kumpul atau titik berkumpul masyarakat banyak terkait dengan kawasan padat penduduk dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah kondisi tempat tinggal atau rumah kita. Apakah rumah kita memiliki kamar tersendiri bagi anggota keluarganya. Kemudian apakah kita juga mempunyai sumber air dan sebagainya. Pertanyaan berikut adalah perilaku atau kebiasaan keluarga. Apakah di keluarga kita, kita selalu menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain. Adakah tempat cuci tangan di depan rumah dan sebagainya. Pertanyaan berikut adalah pertanyaan mengenai rencana keluarga. Apakah dalam keluarga ini ada larangan bagi anggota keluarga untuk beraktivitas di luar rumah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan mengenai kapasitas keluarga. Apakah dalam keluarga ada kelompok rentan atau tidak. Kelompok rentan di sini kita kategorikan mereka yang lanjut usia, kemudian berpenyakit kronis seperti jantung diabetes dan sebagainya. Kemudian penilaian mandiri yang ketiga adalah penilaian mandiri untuk desa. Ini ada 21 pertanyaan terkait dengan kesiapsiagaan desa. Hari-hari ini banyak sekali pembicaraan mengenai isu mudik. Nah tentu saja setiap desa kita harapkan punya kesiapsiagaan terhadap COVID-19 ini. Pertanyaan-pertanyaannya adalah ada 21 pertanyaan, yang diantaranya adalah mengenai relawan COVID-19. Apakah desa Anda mempunyai relawan ini? Apakah mempunyai posko? Atau aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh relawan COVID-19 ini? Dan ini semua berdasarkan surat edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh relawan COVID-19. Kemudian pencegahan dan penyebaran COVID-19. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apakah desa sudah mendata kelompok rentan? Adakah ruang isolasi yang ada di desa? Apakah di desa sudah melakukan penyemprotan disinfektan? Apakah di desa sudah menyediakan tempat cuci tangan untuk sarana umum? Kemudian yang terakhir adalah penanganan COVID-19. Ini pertanyaan terkait dengan kerjasama desa dengan rumah sakit rujukan atau dengan puskesmas. Adakah SOP yang dimiliki oleh desa dan sebagainya? Bapak-Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian, setelah melakukan penilaian mandiri, maka Bapak-Ibu sekalian atau pihak desa akan mendapatkan informasi mengenai tingkat risiko, baik pribadi, keluarga maupun desa, dan rekomendasi apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan penilaian mandiri tadi. Tentu saja, Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan informasi rumah sakit atau rumah sakit rujukan yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi membantu percepatan penanganan COVID-19. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa! Salam tangguh! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.